Pemirsa tim penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah menyita barang bukti uang ratusan juta rupiah dari kasus korupsi bantuan sosial di wilayah Purwokerto. Dana yang seharusnya disalurkan untuk kelompok penerima diselewengkan oleh pelaku. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Purwokerto menyita uang tunai senilai lebih dari 470 juta rupiah dari rumah AM dan MT, warga desa Cilongo, Kabupaten Banyumas. Dana itu berasal dari bantuan Dijen Bina Penta, Kementerian Tenaga Kerja, untuk 48 kelompok penerima bantuan. Total bantuan sosial yang disalurkan sebanyak 1,9 miliar rupiah. Masing-masing kelompok mendapat alokasi dana bantuan 40 juta rupiah untuk pembuatan greenhouse seluas 3 hektare di lereng gunung selama. Dana ini seharusnya dialokasikan sebagai bantuan COVID-19 bagi warga terdampak, seperti kurban PHK atau pengangguran yang disalurkan oleh Dijen Bina Penta, Kementerian Tenaga Kerja. Dari 48 kelompok ini, ini kan dibentuk baru ya. Jadi pembentukan usaha mandiri baru, tetapi yang membuat ternyata satu orang ini. Jadi nama kelompok ini, kalau dapat saya katakan hanya digunakan untuk nama saja. Selain menyita uang tunai, tim penyidik kerja asal negeri Purwokerto juga menyita barang bukti lain berupa 38 stempel atas nama 48 kelompok, satu unit komputer, sejumlah dokumen perjanjian kerjasama dari Dijen Bina Penta, Kemenaker, dengan 28 kelompok penerima bantuan. Dari Banyuwas, Jawa Tengah, saya Radin Ayubi, melaporkan.